Intro Di awal tahun 2021, fenomena jalan rusak kembali dikeluhkan masyarakat. Jalan Pantura Tuban Widang misalnya, akhir-akhir ini banyak lubang dan mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan parah tersebut diduga karena intensitas hujan di wilayah setempat tinggi. Pantauan Blok Tuban.com kerusakan jalan nasional tersebut terjadi di beberapa titik, mulai dari Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding hingga wilayah Kecamatan Widang. Tayal kondisi itu banyak dikeluhkan para pengguna jalan yang melintas. Salah satu pengguna jalan yang melintas, Arief Fauzi mengeluh akibat jalan Tupan Widang sulit memilih jalan yang mulus. Lebih lanjut, dia menambahkan jika kerusakan jalan Tupan Widang sudah terjadi sejak lama, namun kerusakan semakin parah sejak memasuki musim hujan. Dia berharap agar pemerintah terkait segera melakukan perbaikan jalan yang rusak, jangan sampai menunggu adanya korban jiwa baru diperbaiki. Karena sepanjang jalan, Tupan Babat ini nggak ada yang nggak bisa dipilih. Bahkan gelombangnya sudah nggak bisa dipilih. Banyak-banyak yang berlombang. Ini tadi dari mana, Mas? Dari... Saya dari lombongan tadi. Ini mau pulang ke ban. Kemarin saya sempat ganti ban, karena sudah sobek sampai 20 cm berdalam. Ya, segera-segera untuk diperbaiki, karena ini sudah sangat parah dan ini juga menyakut nyawa orang banyak ya. Saya harapkan juga seperti itu, segera untuk diperbaiki. Ya, pokoknya segera lah, karena ini menyakut dengan nyawa. Sementara itu, PPK Ruas Tupan Lamongan Iketut Payun Astapa saat dikonfirmasi menyampaikan, terkait dengan kerusakan jalan Tupan Widang saat ini perbaikan sedang dikerjakan. Lebih lanjut, menurutnya kerusakan jalan pantura Tupan Widang yang semakin parah tersebut salah satunya disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi. Dari Tupan, Tim Liputan Blog Tupan TV mengabarkan. Terima kasih.